Intro Hai hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Kali ini aku akan bahas lagi Gimana cara Membuat flash sale Di toko tiktok kita Nah daripada lama-lama Kita lanjut ke tutorialnya Dan jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe Thank you Oke teman-teman untuk selanjutnya Lanjut aja kita klik TikTok seller atau masuk Di tiktok seller, pastikan kalian sudah download dulu Aplikasi tiktok seller Dan selanjutnya kita Bisa pilih bagian Itu ya, promosi Itu, kita pilih aja kita klik Bagian promosi Lanjut kita pilih Obral kilat, itu klik aja Bagian itu Selanjutnya kita klik buat Obral kilat Lanjut kita pilih nama promosi Nah untuk nama promosi ini Kalian bisa tentukan sendiri Aku pilih super sale 33 Dan memang ini Untuk sale 33 Di produk yang aku jual ya teman-teman Nah ini aku lagi klik dulu Atau aku ketik Super sale 33 Dari glow original Oke lanjut Kita bisa pilih Waktu mulai Nah ini untuk Waktu mulai Kalian sesuaikan aja Kalian mau Waktu mulainya kapan Dan waktu selesainya kapan Tinggal klik aja Bagian Tanggal Dan waktu mulai itu udah ada Kalian bisa pilih Dan pilih waktunya Kapan yang kalian inginkan Oke deh Jadi kalau kalian mau Mengubah jam Dan tanggal Kalian bisa langsung klik aja Dan itu Aku udah ubah ya Untuk pilih waktunya Kapan dimulai Dan selesai Dari obral kilat itu Ini aku lagi pilih Untuk waktu Obral kilatnya Dan kalau kalian sudah selesai Kalian bisa pilih simpan Untuk syarat obral kilat Kalian bisa baca juga itu Ya udah ada syaratnya Ada dua Penjelasan Untuk obral kilat Lanjut Klik aja bagian itu Sudah aku kasih Tanda panah disitu Langsung klik aja Setelah itu Kita pilih Produk yang akan kita Masukkan di Flash sale Atau obral kilatnya Ini aku klik aja Bagian produk-produknya Dan pastikan Oh produk yang ingin Kalian flash sale Itu sudah masuk di Etalase produk kalian Ya teman-teman Oke deh Kita lanjut Pilih edit harga obral Dan kita masukkan Harga obralnya Itu aku pilih Rp81.000 Untuk produk yang Aku masukkan ini Ini Rp81.000 Lalu kita pilih Konfirmasi Kita klik aja Konfirmasi Dan selanjutnya Kita pilih lagi Produk selanjutnya Yang akan kita Diskon Gitu ya teman-teman ya Ini dia Aku pilih Aku klik Masukkan harga obralnya Dan begitu Seterusnya Untuk mengubah harga obral Di produk yang Mempunyai variasi Seperti ini Maksudnya adalah Beberapa macam Gitu ya Di satu produk Satu katalog Jadi kalian bisa langsung Ubahnya di pc Aja ya teman-teman Atau kalian bisa juga Hapus aja Variasi di produk tersebut Kalian masukkan Satu-satu lagi Di dalam etalase Jadi kalian bisa langsung Ubah di TikTok seller Aplikasi Setelah edit harga obral Kita lakukan Dan publikasikan Nah klik setuju Dan publikasikan Oke deh Untuk tanggal mulai Dan tanggal selesai Dan waktu mulai Dan waktu selesai Flash sale kita Sudah ditentukan Oke kita Beralih ke voucher Nah untuk buat Voucher di TikTok Kita klik bagian voucher Itu kita klik aja Bagian voucher ya teman-teman Untuk kita tahu Bagaimana Voucher di TikTok shop Oke kita buat Voucher Selanjutnya Untuk voucher ini Kalian bisa tentukan Juga nama vouchernya Waktu mulai Dan waktu selesai Voucher tersebut Oke untuk Nama voucher Kita Ganti dulu Untuk Super sale 33 Seperti tadi Ya kita masukkan aja Sesuai dengan Keinginan kalian Juga nama Vouchernya Lanjut Kita masukkan Untuk Waktu mulai Dan waktu selesainya Ini kita pilih aja Seperti tadi ya teman-teman Untuk settingannya Kita klik aja Bagian waktu selesai Atau Preode Claimnya Itu kalian bisa klik Dan kalian tentukan Geser-geser aja Tanggal berapa Dan jam berapa Yang kalian inginkan Setelah itu Kalian bisa klik Simpan Ya Oke selanjutnya Kita pilih Jumlah diskon Jadi masukkan aja Jumlah diskon Yang kita Inginkan Misalkan aku ini Masukkan jumlah diskonnya Itu 9.000 ya Per produk Itu aku Diskon 9.000 Jadi aku klik aja Atau tulis 9.000 Minimal belanjanya 70.000 Lanjut Kita isi jumlah Voucher Yang dapat Diklaim Jadi ini juga Terserah kalian Kalian mau Isi berapa Voucher Yang dapat Diklaim Oleh customer Yang membeli Di toko kita Kalau aku tulis 50 Voucher Berarti Estimasi Biaya Yang kita Keluarkan Untuk diskon Itu adalah 450.000 Karena kita Sudah Mendiskon Itu maksudnya Estimasi Biaya Jumlah Diskon Itu dikali 10 Itu adalah 90.000 Seperti itu Jadi itu Ada estimasi Biayanya Berapa Yang kita Keluarkan Lanjut Untuk itu Kita kembali Lanjut Kita masuk Di aplikasi TikTok Untuk Mengecek Voucher Dan Flash sale Yang telah Kita buat Tadi Oke Lanjut Kita masuk Ke profil Kita Selanjutnya Kita pilih Keranjang Gambar Keranjang Itu Setelah Itu Kita lihat Sudah Ada Flash sale Alhamdulillah Banget Flash sale Kita Sudah Aktif Jadi Ini dia Tampilan Untuk Flash sale Yang sudah Aktif Tersebut Jadi Kalian Tinggal Masukkan Video Video Yang terkait Dengan Produk Yang kalian Jual Lalu Kalian Bisa Tambahkan Keranjang Produk Tersebut Nah Ini Biar Menarik Oleh Customer Oke Terima kasih Untuk Kalian Yang sudah Nonton Tutorial Aku Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Aku Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Kalau Kalian Ada Pertanyaan Bisa Langsung Tanya Di Kolom Komentar Terima Terima kasih.